Saya coba lagi nih ya Soal menteri tadi bisa ada kementerian makan siang, kementerian makan pagi, kementerian makan malam Kita berbicara lagi soal peluang PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi ini ya Kita berbicara lagi soal peluang PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi Banciko, karena gini, kita tahu bahwa kursi ketua DPR ini kan saat ini sedang dibicarakan Apakah ini akan tetap menjadi milik PDI Perjuangan sebagai suara terbanyak, pemenang pepilu Atau bisa saja diubah, direvisi undang-undangnya kemudian menjadi milik Golkar Apakah karena masih ada kemungkinan kursi ketua DPR itu beralih dari PDI Perjuangan Makanya PDI Perjuangan belum menutup kemungkinan untuk bisa berkoalisi dengan Prabowo Gimana belum menutup? Kemungkinan, opsi untuk tetap berkoalisi dengan Prabowo Politik itu kan dinamis ya itu satu Tapi soal MD3 terkait dengan kepemimpinan DPR, terkait dengan masuk dalam koalisi apa tidak Tentunya kita harus pisahkan itu sama sekali Dan pada prinsipnya yang tadi saya ulangi lagi bahwa fokus kami masih di Mahkamah Konstitusi Dan memperjuangkan apa yang kita perjuangkan di Mahkamah Konstitusi Tetapi kembali lagi soal duduk, soal kursi-kursi menteri ini Yang utama bagi PDI Perjuangan tentunya Dan saya rasa kalau sampai ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo Itu lebih dari sekedar berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan Tapi tentunya saya meyakini Bu Mega akan menyampaikan pesan-pesan dan nasihat Termasuk bagaimana kita melihat problematika rakyat ini ke depannya Bagaimana prioritas-prioritas bangsa ke depan Sehingga menteri-menteri yang duduk dari manapun itu Ya dari koalisi-koalisi yang ada sekarang maupun nanti ada yang ditambah dan lain-lain Tentunya adalah menteri-menteri yang profesional Itu aja yang menjadi perhatian khusus bagi PDI Perjuangan hari ini Dan terkait dengan kemungkinan itu tadi Ya seperti saya sampaikan bahwa sampai hari ini di internal kami Maupun dorongan dari masyarakat dan konstituen dan pemilih-pemilih kami Masih kekeh bahwa kalau bukan Pak Ganjar pemenangnya dalam Pilpres ini Kita berada di luar pemerintahan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton